Cuman masalahnya ketika ngerekam video dan ketemu kagak sengaja Tuh mbak ngerekamnya sambil ngeluarin kata-kata yang kurang enak didengar dan kurang pantas Makanya Lesti marah meminta bahwa mbak itu untuk minta maaf Hola netizen yang tercinta Baru-baru ini selebgram Novi Atazen tengah menjadi sorotan netizen yang berbakti Pasalnya ia dianggap menyendir Lesti Kejora lewat unggahan di media sosial terkait kasus KDRT yang pernah menimpa Lesti Persetruan Novi Atazen dan Lesti Kejora berawal dari pertemuan mereka di Bangkok, Thailand Pada momen tersebut Novi melihat Lesti dan Rizky Bilar tengah membeli beberapa makanan Novi juga secara diam-diam merekam Lesti dan Bilar lalu mengunggahnya di media sosial Novi bersama kakaknya Ica Atazen juga membuat konten saat memilih makanan Namun tiba-tiba keduanya membahas Lesti dan Rizky Bilar Kakak dan adik ini menyendir kasus KDRT Lesti Video Novi pun viral di media sosial hingga sampai ke telinga Lesti Kejora Lesti tidak terima dan menegur Novi lewat unggahan di instastory Ia meluapkan rasa kesalnya lantaran konten Novi itu Melihat unggahan itu Novi akhirnya meminta maaf ke Lesti Kejora Ia mengunggah video permintaan maaf di akun Instagram miliknya Ia mengaku hilaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Novi Atazen Mau meminta maaf kepada Lesti Atas negram yang saya buat di Bangkok Mungkin telah menyinggung atau menyakiti hati Mbak Lesti Saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan hilaf dan dosa Saya dengan tulus meminta maaf kepada Lesti Dan mungkin dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang lebih baik lagi Dan secara pribadi saya tidak pernah membenci Mbak Lesti Diketahui Novi merupakan selebgram asal Palembang yang kerap membuat konten tentang makanan Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Halo Dede Lesti Menurut aku ya Ini menurut aku nih Kenapa si selebgram itu Apa sih bikin konten ke Lesti Menurut aku ya Si selebgram itu pengen tenar gitu Apalagi Misalnya Lesti kejoranya Sampai menimpali Ya udahlah Pasti kan jadi berita Ini mah kesenangan banget buat si selebgram itu Untuk Dede Lesti ya Jangan di itu deh Dede Lesti Si selebgram itu jangan digubris gitu Karena apa Karena semakin digubris Dia akan semakin naik namanya Apalagi kan dia tahu Yang dia senggol itu Dede Lesti Yang atas fenomenal terkenal banget Jadi itu keberuntungan banget buat dia Udah biarkan saja Dede Lesti Oh jadi kalau umuran emak-emak Menggugibang orang itu gak apa-apa Bu Gak masalah Gak gitu juga kali Walaupun umuran emak-emak juga dijaga dong Bu Jangan asal-asal aja Nyinggirin orang Ibu sama aja Kayak ngegibah orang Bu Bukannya kita menyinggung Apa-apa ya Kita sesama Sesama manusia Sesama wanita tentunya Kita bisa saling menghargai Ibu jelas-jelas ngomong Banting Banting Dedek Lesti Cekek Dedek Lesti Ya kedengeran lah Lestinya kan deket dari situ Ibu gak tahu Raut mukanya Lesti tuh dah kesel banget Sama ibu-ibu itu Sama adinya ibu Atau kakaknya ibu gak tau lah Dan sama ibu juga tuh Kesel banget Bu Walaupun ibu gak suka sama Lesti Sedangnya ibu jangan Menyinggung seseorang Dengan menggibah orang Habis digibah Depos lagi Coba deh Kalau ibu berada di posisinya Lesti itu seperti apa Ibu menginggung-inggung Masalah KDRT dia Udah deh ibu Intinya gini Kalau ibu liburan Ya udah fokus sama liburan Gak usah ngegibah orang Saran saya sih Kalian berdua Minta maaf sama Lesti Minta maaf secara live Gila perlu kalian Datang ke rumah Lesti Minta maaf sama Lesti Coba deh Kalau anak ibu Digibah seperti itu Apa ibu gak sakit hati Apa ibu gak marah Saya sih cuma menyarankan Sama wanita salim hargai Salam saya dari Bangka Belitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sorry nih Kalau saya tidak setuju Boda dong Mbak bilang Bahwa Lesti lah yang duluan Yang memberikan image Karena kalau menurut mbak Kalau mbak juga pasti akan berpikiran Seperti mbak Ica Gak salah Mikirin begitu Tapi tidak usah di videoin Dan tidak usah di up Lesti melakukan hal itu Menurut saya Itu tindakan yang tepat Sebagai seorang istri Saya pun kalau di pihak Lesti Akan melakukan itu Karena saya tidak terima Kalau suami saya Terus-terusan di hujan Padahal semua orang gak tahu Apa yang sebenarnya terjadi Antara Leslar Dan mbak Saya paham kok Mbak angkat berita ini Supaya naikin followers Paham Dan kalau ada orang yang komen Di Viti mbak dan setuju Itu hanya segelintiran haters Kalau mbak sudah paham Nonton video itu Pasti tahu Mana yang duluan cari masalah Sama Leslar Sepertinya baru kali ini Ya Lesti Kejora Merespon hujatan Dan sindiran Dari netizen Kan biasanya Lesti Kejora itu Dihujat Disindir Dicaci maki Diam saja Tapi kali ini Dia langsung marah Pada netizen Yang mengolok-oloknya Semut juga Kalau terus-terusan diinjak Pastinya akan gigit juga Apalagi ini manusia Yang punya harga diri Pastinya suatu saat Akan hilang kesabarannya Makanya hati-hati Dengan orang Yang gak pernah marah Karena sekali marah Habis semua Ya minimal Kalau kagak mau disengol Lama orang Jangan suka nyengol-nyengol Gitu sih Simple dalam kehidupan Mbak ya kan Tapi Kalau bagi Lesti Masalah dipideoin Masalah dipoto Ya kan Secara diam-diam Bagi dia mah kagak masalah Selagi itu masih positif Cuman masalahnya Ketika ngerekam video Dan ketemu kagak sengaja Waktu liburan Di tempat jajanan Tuh mbak Ngerekamnya Sambil ngeluarin Kata-kata yang kurang enak didengar Dan kurang pantas Makanya Lesti marah Meminta Bahwa mbak itu Untuk minta maaf Ya minimal Menjaga citra mbak sendirilah Kan mbaknya selegram Ya kan Pengikutnya banyak Udah jelas kan Dari sekian pengikut mbaknya Pasti otomatis tuh Pengikut mbak juga ada Pengikutnya Lesti Begitu Jadi Secara tidak langsung juga Lesti Menjaga nama baik mbak sendiri Kenapa sampai Menyuruh meminta maaf Agar kagak panjang Urusannya Masalahnya Dari sekian banyak Penduduk Indonesia Ya kan Hampir 75% Itu tuh Pasti Pensnya Lesti Makanya Sekarang mbak Ya mohon maaf ya mbak ya Saya izin setis Jadi bulan-bulanan Simple aja sih Simple sebenarnya Minta maaf Ya kan Minta maaf juga harus tulus Jangan ketika udah minta maaf Besoknya ngomel-ngomel Gara-gara IG-nya hilang Aduh Ya Allah ya Robi Ade aja gitu kan Liburan mau tenang Ade aja Sebenarnya sih Kalau misalkan Ngerekam orang Atau nyuri foto orang Itu tuh ada undang-undangnya Bisa kejerat hukum Ya kan Kalau masalah itunya Diperkarain Cuman kan Kalau Lesti tuh Orangnya bijak Jadi kagak mau Mempermasalahkan Yang jadi permasalahannya Adalah Ketika mbak ngerekam Mbak ngeluarin kata-kata Yang kurang bijak aja Gitu Kurang enak didengar Dan kurang pantas Untuk dikeluarkan Dari mulut mbak Tapi gak heran sih ya Cerminan seseorang itu Terlihat dari Dia mengeluarkan kata-kata Dalam bersuara Gitu Jadi ya Berbijak lah Dalam Bermedia sosial Biar kagak bermasalah Sama orang Capek Hidup bermasalah Sama orang Gitu kan Nyaman-nyaman aja lah Yang adem ayam Gitu Biar kita Banyak saudara Bisa saling silaturahmi Gak saling menjatuhkan Atau menjelekan Begitu Assalamualaikum Jadi ini saya mau bercerita Pengalaman saya Ketika ketemu Bang Bilar Dan juga Dedy Lesti Kemarin Waktu makan Di Kalau gak salah Platinum Mall Tepatnya di Peratunam Bangkok Thailand Kenapa kok Saya mau bercerita Karena saya itu Barusan buka Handphone Dan rame banget Ada masalah Seorang ibu-ibu Yang mengomentarin Miring Tentang Dedy Lesti Dan juga Bang Bilar Sebenernya Kalau kita ketemu langsung Dengan orangnya itu Jauh lebih ramah Karena kemarin itu Ya gak sengaja Emang gak sengaja Kan kebetulan Saya itu memang Baru pertama kali Masuk ke mall itu Dan kebetulan Saya juga mau nyari makan Laper banget Siang-siang Kalau gak salah Sekitar jam 2 Waktu jalan Aku tuh ngeliat Gitu kan Itu kayak Baby L Jadi Baby Lnya tuh Lagi tidur di keranjang Terus gak perhatiin Ternyata Yang duduk di sampingnya Baby L itu ada Dedy Lesti Dan Bang Bilar Tepat di depanku Cuman aku ada Di baliknya Gitu kan Terus langsung Aku samperin Tanpa izin Tanpa izin Aku langsung Ngajak ngobrol Sama Bang Bilar Dan ternyata Orangnya itu Ramah banget Cute banget Jadi langsung Penuh senyuman Ramah banget Jadi kalau ada orang Ngomong Kalau Bang B Ataupun Kak Lesti Orangnya itu Istilahnya negatif Itu salah banget Mungkin Kalaupun Mungkin pas Mereka Agak gak enak Mungkin kan Bisa karena capek Atau apa kan Pasti aktivitas mereka Itu padat banget Gitu loh Sejarah kan Ya Kesibukannya Udah luar biasa Bahkan untuk Pengen liburan aja Kayaknya mereka sulit Gitu kan Bahkan kemarin Itu Waktu Akhirnya saya juga Makan di Meja sampingnya itu Akhirnya Yang makan bareng Jadi di luar Di luar Ketika aku Take video Bahkan Saya itu Ngobrol Lama banget Sama Bang Bilar Kalau Kak Lestinya Kan Dede Lestinya Kan memang Lagi makan Bener-bener Lagi fokus Makan Dan kemudian Bang Binya Mungkin udah Habiskan Makannya Terus Ngobrol Apa Ngasih tau Bahkan kan Kebetulan Aku juga Admin dari Youtube Artis Update Lestlar Itu kan Terus kemudian Saya kasih tau Channel saya Dibuka Wah Keren Semoga Semoga sukses Ya Bang Bakal aku Didoakin Semoga sukses Terus kemudian Aku kasih tau juga Youtube aku Yang satunya Kebetulan kan Saya juga Youtube Saya juga Pencipta lagu Saya juga penyanyi Di Youtube aku Ruri Res Itu udah ada 17 lagu Tapi ya Belum terkenal Tapi setidaknya Saya kan Masih berusaha 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 Dan bagaimana Lagu saya itu Agar bisa dikenal semua Kalangan masyarakat Doain ya Buat teman-teman Yang nonton video ini Semoga lagu Saya ini juga Nantinya Bisa Dinikmati oleh Semua orang Seperti Lagu-lagu karya Dari Bang Bilar Dan juga Dede Lesti Yang semuanya Luar biasa Keren Apalagi sekarang Bang Bilar juga Mulai menciptakan Lagu-lagu Dan saya yakin Lagunya Pasti keren-keren Itu Yang saya Apa ya Diluar dugaan Artis sebesar Bang B Dan Dede Lesti Itu ramah banget Loh sama kita Bahkan Jarang-jarang Loh ada artis Doain Fansnya Saya itu Didoain Semoga sukses Ya Bang Semoga Istilahnya Lagunya nantinya Mampu dikenal Banyak orang Dan akhirnya Saya meminta Bang Bisa dilihat Akhirnya saya kasih Tahu lagi Itu Youtube saya Namanya Ruri Res Lagu yang terbaru Yang ke-17 Judulnya Kebes Kemudian Kebetulan kan Memang lagu Jawa Dicek Terus kemudian Ya nanti Coba aku tonton lagi ya Bang Pas waktu Di restoran Itu pun Bang Bilar juga Langsung nonton Youtube aku Dan dikasih Taukan Ke Dede Lesti Langsung Ya harapan saya Semoga Rezeki saya Bisa Apa ya Sebagus Bang Bilar Dan juga Dede Lesti Ya demikian Klarifikasi saya Kenapa kok Saya mau ngomong Seperti ini Karena pada dasarnya Mereka itu orangnya Baik banget Kalau ada orang lain Yang ngomong Mereka gak baik Saya kira Perbanyak minum kopi deh Terima kasih Sehat selalu Buat kawan-kawan Semua yang fun Sama Bilar Dan semoga Dede Lesti Dan Bang Bilar Makin sehat Murah rejeki Dan makin sukses Dengan karya-karya Mereka Yang jelas Buat BBL Cute Kamu manis banget deh Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax